Pelaksanaan tugas Gubernur Jambi Farori Umar menyampaikan nota pengantaran jangan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2019. Farori menyampaikan tiga kebijakan dalam penggunaan APBD. Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan nota pengantaran jangan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2019. Penyampaian dilakukan PLT Gubernur Jambi Farori Umar dalam paripurna yang digelar DPRD Provinsi Jambi. Farori mengatakan APBD disusun dengan mengacu target-target pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Namun target-target pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mengingat situasi perekonomian nasional belum sepenuhnya normal, maka berdampak pada rencana pembangunan di Provinsi Jambi. Dengan memperhatikan perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah Provinsi Jambi tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Provinsi Jambi. Farori menjelaskan dalam penyusunan RAPBD tahun 2019, tetap berpedoman pada tiga kebijakan utama. Pertama, kebijakan pendapatan daerah dengan struktur pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan dana perimbangan dan lain-lain, pendapatan daerah yang sah untuk mendukung perekonomian daerah. Kedua, kebijakan belanja akan memberi pendekanan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas, yang antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pembangunan berkelanjutan, dengan stimulus yang lebih tepat sasaran. Ketiga, kebijakan pembiayaan untuk memperkuat daya tahan dan pengendalian risiko dengan menjaga defisit anggaran. Masalah Pak Dana ya, tahun 2019. Nah, jadi ya mudah-mudahanlah dana yang kita ya, ya kata Bapak Presiden itu kan salah menyebut, eh dana itu disesuaikan dengan aturan. Nah inilah, mudah-mudahanlah kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Nah, mudah-mudahan Jami akan lebih baik lagi, lebih mendekat lagi, dan lebih maju lagi.